Oke, disini sama-sama starting curem ya? Iya, dan Venko langsung ember ngambil 2 energi dasar air. Setelah tadi juga melakukan deck check di kesempatan buat buka deck nih yang pertama. Bola quick. Kira-kira ngambil apa nih? Green Ninja dong. Harusnya Green Ninja? Harusnya Green Ninja. Sahabat kita semua. Sahabat kita semua. Green Ninja jadi satu engine yang sangat penting disini karena dengan buang satu energi bisa draw 2 kartu. Benar banget. Dan energi yang dibuang nanti bisa dikenakan kembali pakai start portal dari origin Palkia Vistar. Dan energi yang dibuang bisa energi apapun itu lagi kelebihannya. Benar, meologi asa ya. Yang spesifikasi energi sesuatu. Langsung digunakan. Langsung digunakan. Untuk draw 2 kartu. Satu. Satu. Dua. Oke. QRAM kedua. Dan... QRAM V kedua. Setelah itu... Pemulihan energi. Pemulihan energi langsung ke tangan. Ambil dua energinya. Colok satu. Oke. Apa kemas... Oke. Enter. Dan masih ada satu energi air buat nanti Green Ninja lagi. Betul. 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 Terima kasih. Giliran Fernaldi. Eh Dennis, sorry. Kita lihat Dennis. Apa yang akan dimainkan. Dia kayaknya ngecek dulu ya. Kartu pegangan ada berapa. Mungkin pertimbangan untuk menggunakan Marni. Ya karena di second turn. Di giliran kedua. Itu udah boleh pakai supporter. Yip. Dan disini Dennis menurunkan Lumineon. Untuk mencari satu kartu supporter dari deck. Sekaligus deck check ya. Sekaligus deck check. Untuk mengetahui kartu apa aja yang ada di price. Betul. Penting banget ini. Itu penting banget. Ngecekin Green Ninja. Orang guru. Energi juga di hitung. Sangat penting sekali. Sangat penting. Memang di check in dengan sangat ini loh. Sangat pliti oleh Dennis. Ini si price-nya menarik banget emang. Menarik banget. Price-nya benar-benar kayak wah. Oke. Masih cantik ya. Langsung mengambil si cantik Irida. Apakah akan langsung digunakan? Apakah Irida akan dipakai? Langsung ya. Mengambil Origin Palkia V-Star Gold. Waduh. Disebut reality-nya sekarang. Pas VIP ya. Nah iya. Ini menariknya main deck ini di second turn. Jadi bisa Irida ambil VIP pas. Betul. Jadi bisa langsung. Oke. Aku bisa langsung naruh dua bench nih. Iya. Langsung preparation-nya so fast. Fast like fish. Like lumineon. Jadi kayak jalan pertama jago. Jalan kedua juga gak takut gitu. Benar. Deck-nya. Gak dislong sih. Memang Palkia ya. Iya. Oke. Disini pas VIP digunakan. Langsung Irida ya. Tadi ngambil pas VIP. Dan juga Palkia V-Star. Palkia V-Star. Sekarang pas VIP-nya apakah langsung digunakan? Langsung digunakan. Mengambil dua Pokemon. Salah satunya harusnya Greninja. Iya. Dan Palkia ya. Palkia alternate art. Iya. Origin Palkia V-S-R alternate art. Harus lengkap sama rarity-nya. Betul sekali. Harus lengkap sama rarity-nya. Sedikit apresiasi dari kita caster ya buat. Betul. Teman-teman pemain yang menggunakan kartu-kartu yang rarity-nya tinggi gitu. Jadi buat info juga buat teman-teman. Kalau kartu Pokemon gak cuma sekedar bisa dimainin. Tapi di koleksi juga cakep. Betul sekali. Kayak gitu. Oke. Jadinya itu ya yang dimainkan kecadangan dengan pas VIP pertarungan dan shuffle. Btw, ini ada satu kesamaan lagi yang gue perhatiin. Apa tuh? Slave-nya sama-sama pink. Slave-nya sama-sama pink. Iya. Deck-nya sama loh. Slave-nya sama-sama pink juga. Slave-nya sama-sama pink juga. Iya bener juga ya. Slagam-nya sama. Deck-nya sama. Slave-nya sama. Oke. BD-Grain Ninja. Satu. Dua. Oke. Kita lihat. Apa lagi. Q-RM kedua. Dan. Iya. Attach Energy pembersih. Energy pembersih. Dan fast turn. Energy pembersih. Energy pembersih. Energy pembersih juga jago sih. Dede kini sih. Betul. Melindungi Pokemon-Pokemon kita dari efek serangan. Salah satunya gak bisa di. Kena efek Star Requiem jadinya. Betul. Dari Giratina B. Dari Giratina B. Distar. Nah ini. Green Ninja. Langsung buang lagi. Langsung buang lagi. Draw 2. Melanie. Di sini Verko sama sekali belum set up. Untuk Palkianya ya. Iya. Tapi dia udah bisa evolusikan Q-RAM-nya duluan. Betul. Ini satu hal yang harus di. Pas padai juga. Berhatiin. Iya betul. Setelah ini dia berpotensi punya 2 Q-RAM VMAX. Betul sekali. Oke apakah akan. Oke. Bola Quick buang stadium tuntuh. Apa yang akan diambil. Orang Guru. Wah lebih penting dari Palkia ya. Lebih penting dari Palkia. Sobat Monyet. Kebijakan Monyet. Iya karena. Karena sih. Iya kebijakan Monyet ini bisa. Men-support ability dari Q-RAM VMAX. Jadi. Emang kayak. Mungkin menurut Verko. Oke ini lebih penting daripada Heater. Karena gue Heater udah punya 2 mungkin. Iya. Karena in the end. Kalau untuk deck. Q-RAM ini kayaknya Palkia jadi backup sih ya. Backup untuk energi-energi yang udah terbuang sama Q-RAM. Iya. Untuk dikenakan kembali gitu. Oke langsung. Oke langsung kan. Ability dari orang Guru. Habis itu dunia salju perak. Dari Q-RAM VMAX. Langsung dikenakan ya. Keren sih deck ini. Keren sekali lagi. Sinerginya bagus banget. Sinerginya bagus banget. Q-RAM VMAX kedua. Ability lagi. Gacha. Oke. Waduh. Gak berhasil. Tadi sih kelihatan dua-duanya udah sangat ini ya. Dua-duanya sangat tenang mainnya. Setupnya slow. Gak buru-buru. Buang dua energi. Langsung KO Q-RAM V. Iya. Dan Verko berhasil mengambil dua kartu koin pertama. Ini sih bakal strong banget. Ini bakal strong banget. Oke sekarang giliran Dennis. Gantian Dennis yang melakukan serangan ya. Kita akan melihat disini. Apa yang akan dilakukan oleh Dennis. Geninja yang di depan. Buang Marni. Iya. Mencari. Wih ada yang Paul Leon. Apa yang dicari. Apa yang dicari. Kita lihat apakah. Orang guru kah belum ada orang guru soalnya ya. Oh iya orang guru. Oh iya orang guru CHR ya. Oh iya orang guru CHR. Dari Vimex Climax. Jadi bedanya nih. Ini boardnya hampir sama. Verko sama Dennis bedanya cuma Rarity. Berbeda suara Rarity. Berbeda suara Rarity. Betul 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 betul. Oke. Sekarang Dennis punya decknya ini punya cukup banyak pilihan supporter ya. Iya betul. Sekarang kita akan lihat Dennis akan commit ke supporter yang mana nih. Oh dia mau ini dulu. Oh dia mau orang guru dulu. Oh dia mau orang guru. Dan ini masih belum bisa dapetin Purim Vimex nya. Iya benar sekali. Palkianya udah ready sih tapi ya. Palkianya tapi udah ready. Cuma disini Verko juga kayaknya jaga-jaga ini Pokemon cadangannya supaya gak terlalu banyak. Betul. Marni. Marni. Memang sih kartu pegangan Verko udah banyak banget sih. Iya pantas untuk di Marni. Iya. Karena slide banget ya. Oke lima kartu Dennis apakah ada jawaban disitu? Tadi kita tahu itu satu kartu yang dikembalikan dari ability orang guru ya. Iya. Untuk diamankan dari Marni. Betul. Disecure dulu nih. Dan Green Ninja. Green Ninja. Dua dua. Satu. Dua. Oke. Wah. Kita lihat apa mumpunnya. Attach energy. Kita. Kita. Iya belum ya. Belum. Attach energy ke Qrem. Attach energy ke Qrem V. Dan sabuk ke origin Palkia Vista. Sabuk ke origin Palkia Vista. Bisa menambahkan damage 30 ke Pokemon V. Oh go. Yang segera melihatnya lagi. Ini dia sulap selip. Tiba-tiba dia set. Itu dia sulap. Dunia salju pera. Sinerginya suka banget gue. Iya kan? Bagus banget. Keren ya. Keren banget deh. Sinerginya bagus banget. Cek dulu. Apakah supporternya akan digunakan? Meloni. Oke. Langsung lagi dong. Siap. Siap. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Oke. Supporternya sudah digunakan. Supporternya sudah digunakan. Sudah Meloni. Sekarang Grand Ninja. Satu. Dua. Attach manual ke Grand Ninja yang belakang. Eh ke Qrem VMAX yang belakang. Dan set up satu Palkia lagi ya. Wah ini udah. In case Palkia nya di knockout. Udah set up yang bagus banget. Tuh. Dan langsung saja diserang. Dengan Max Frost milik Qrem VMAX. Gak perlu buang energi loh. Langsung. Gak perlu buang energi. Cukup untuk men-knockout orang guru. Dan Verko berhasil mengambil satu kartu poin lagi. Sehingga tuh sisa tiga kartu poin ya. Seharusnya untuk Verko ya. Betul. Ini cukup bahaya buat Dennis nih. Di game sekarang ini. Karena kalau sampai. In case dia sekarang. Evolusikan Qrem V nya. Verko udah punya satu Qrem VMAX yang siap mukul. Iya. Dan dia tinggal Palkia Vistar ya. Dan tinggal Palkia Vistar. Sulap-sulip pake orang guru. Strong banget. Meloni. Meloni. Di dasar air ready. Di dasar air ready. Trash. Tinggal Qrem VMAX nya nih. Sama Green Ninja nya bisa mundur. Pusing ya. Kita yang nonton ikut pusing loh. Bola. Bola kah? Apakah dia ingin mencari sesuatu? Bola sih ya. Bola. Bola utlah membuang energi dasar air dan stadium runtuh mencari Qrem VMAX Rainbow Rare. Qrem VMAX Rainbow Rare. Atau Hyper Rare ya. Kalau biasa kita di Indonesia nyebutnya ya. HR. HR. Berarti plan nya akan dievolusikan harusnya ya. Harusnya. Habis itu nyerang sih ya. Harusnya nyerang. Plan nya harusnya nyerang. Sekarang knock out mana yang mau di take nih. Qrem VMAX glad banget. Karena dia bisa one shot everything sih ya. Betul. Betul. Karena itu punya output damage yang gak terhingga. Iya. Gak kayak dulu kan. Apalagi ya sempat dipasangin sama Kyrex Guda Putih ya. Kyrex Guda Putih. Tapi dia Kyrex Guda Putih itu punya max cap di damage nya. Betul. Sedangkan Qrem VMAX gak punya. Gak punya. Dia sepuluh punya energi sepuluh di Qrem VMAX. Dikluarin semua ya bisa. Bisa. Membodoh apapun sih. Iya. 620 deh Bici. 620 tuh apa yang gak mati. Iya semua knock out ya. Apa yang gak mati. Bola Quick mengambil Qrem V satu lagi. Kayak Dennis juga udah mulai bersiap-siap ya. Terus lama ngejar ketertinggalannya. Oke. Apakah akan start portal. Start portal digunakan. Dengan tiga energi air dari Trash ke Pokemon sendiri. Oh buat mundur ya. Buat mundur pasti. Dan dua ke Qrem VMAX. Dua ke Qrem VMAX. Emang objektifnya Dennis kali ini adalah harus knock out si Qrem yang di depan. Iya betul sekali. Yang energinya banyak. Dengan harapan di turn Verco. Verco gak bisa evolusiin. Apa. Palkianya. Betul sekali. Empat energi ya. Empat energi dan sabuk. Oke apakah akan melakukan serangan sekarang. Oke. Langsung ya. Langsung mati. Ambil. Dua kembali. Empat energi. Kedudukan berhasil disamakan nih oleh Dennis. Cuma disini advantage board untuk Verco ada. Oh adanya origin Palki ya. Oke. Langsung. Langsung ya. Colok depan. Colok depan. Colok tiga. Gak pake basa-basi. Bahkan Dennis belum selesai ambil price. Iya. Price nya udah diambil lagi. Price nya sudah diambil lagi. Gege kita lanjut ke game kedua nih. Wah ini game pertamanya. Tapi kita akan lihat ya. Kita langsung lihat play dari Dennis. Apakah Dennis di giliran pertama ini bisa set up dengan baik. Oh iya. Lead dengan Green Ninja. Langsung bola quick buang energi air. Mencari. Pokemon untuk set up lah minimal. Pasti ada ya. Oke kira-kira apa yang diambil ya. Jadi cek deck dulu sih. Pasti preparation sih. Semacam origin. Antara Qurem atau Palki ya. Satu dari dua itu ya. Tapi tadi kita gak sempat lihat kartu pengenganan Dennis juga sih. Kalau misalnya dia gak bisa gerak. Mungkin dia akan cari engine-engine seperti orang guru atau lumineon. Lumineon untuk memastikan gerak di giliran berikutnya. Percuali tiba-tiba di money ya sama Verco. Nah itu. Oke pilihan jatuh pada Origin Palkia V Outlet Art. Lalu. Lagi-lagi keluar. Pas VIP pertarungan. Akses VIP untuk orang VIP. Itu. Mengambil Qurem dan. Mungkin orang guru. Mungkin. Mungkin. Atau set up. Oh iya benar ya. Orang guru ya. Siapin engine-nya dulu. Siapin engine dulu. Dan sekarang Ember. Sekalian Ember untuk mengambil dua energi air yang mana salah satunya akan dibuang untuk ability Gray Ninja. Betul sekali. Sudah pasti. Dan langsung udah itu isi dua lembar energi di trash ya. Sehingga nantinya buat Palkia Vistar ya Vistar itu bisa lebih maksimal. Betul sekali. Atau nanti diambil pakai pemulihan energi. Terus dibalikin ke top deck pakai orang guru. Habis itu dunia salju vera. Betul sekali. Betul. Tunggu sangat kombo yang cantik. Cantik sekali memang. Kompok yang sangat cantik. Oke. Sequencing yang sangat rapi dari Dennis. Iya. Oke. Kita lihat. Abil itu dulu atau attach dulu? Attach dulu. Attach dulu. Attach dulu. Handnya Dennis cukup. Oke sih. Oke sih. Cuma dia mikir dulu. Ini gak boleh salah nih. Iya. Oh. Dia pass dulu. Oh enggak ngecek. Dia ngecek. Ngecek hand sama ngecek tadi benchnya. Per gue ketutup tol. Oh iya. Pass dulu. Pass dulu. Gak mau greedy ya Dennis ya. Dia gak mau greedy. Dia gak mau draw dari. Drain Ninja mungkin karena takut di Marni. Jadi kayak oke draw gue nanti tetap ke bawah. Iya. Gue keep it safe dulu ya. Iya iya iya. Wow. Ember juga. Emang kalau udah di grand final tuh mindsetnya beda sih ya. Iya. Kalau kita mah aku draw saja dulu. Sampai habis. Bisa nge draw? Kita nge draw dulu. Kita draw dulu. Kalau udah grand final pasti penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Betul sekali. Cari dua energi dasar air. Sambil ngecek dulu ya. Iya. Di deck ku ada apa aja nih. Apa aja yang masuk kartu koin. Dan harusnya sekarang Verko udah nge di price-nya ada apa aja. Wah waifu-waifu cantikku. Betul. Maksudnya sekarang dia sudah sadar gitu sih. Iya. Oke dua energi air. Iya. Dua energi air. Sini tunggu sebentar dulu. Masih modek search. Oke. Apakah ada search lagi? Lumineon. Ngecek lagi ya. Cari supporter. Oke ini dia. Kondisi yang profesor. Iya jawaban untuk kartu tangan yang stuck. Betul. Buang semua ambil tujuh kartu baru dari atas deck. Dan kebetulan tadi Verko baru ambil energi dari ember. Jadi pasti udah ada dua energi yang kebuang habis ini kan. Betul. Atau mungkin dia mau commit dulu ya. Commit satu dulu di attach. Iya. Atau mungkin diselamatkan dengan orang guru. Itu juga bisa. Oh itu juga bisa bener. Oke. Mikir dulu. Gak boleh salah langkah. Gak boleh salah langkah. Karena kalau udah attach udah gak bisa diganti. Betul. Cek dulu ya. Cek trace nya dulu. Cek trace lawan. Hand size lawan. Apakah pakai ability orang guru untuk menyelamatkan satu kartu dari hand nya sebelum dibuang oleh profesor. Iya. Attach dulu. Attach dulu satu. Langsung profesor. Iya. Melanie, Qlamp V-Max dan dua energi dasar air ya. Yang dibuang dan mengambil tujuh kartu baru. Tujuh kartu baru ya. Ini salah satu supporter favoritku. Penelitian profesor. Skill greedy yang mengambil tujuh kartu ya. Enak banget. Dan bener-bener bisa mengobati tangan yang ini sih. Hand yang jelek gitu kayak. Oke. Kita mulai dari awal. Iya betul. Tujuh kartu pertama. Orang guru kebijakan wanyet. Oke. Wow. Wow. Hitung-hitungan dulu nih. Apa yang akan dilakukan. Ember itu penuh dulu. Sekarang buat nge-shuffle ini ya. Shuffle deck nya ya. Dan teeling deck juga. Betul. Tapi mungkin kartu yang dibalikin pakai ability orang guru berarti kartu ya. Dia gak mau ada di tangan sekarang. Sekarang di-shuffle dulu nih. Supaya top deck nya berubah. Bola quick membuang ember. Bukan buang energi loh. Mengambil Grand Ninja. Sebagai engine draw di deck ini. Betul sekali. Ini aku yang nonton takut sleeve nya ketuker loh sumpah. Iya sih. Udah deck nya sama lagi. Iya. Gak ngeh kayaknya. Kalau ketuker juga kayaknya gak ngeh. Sleeve nya agak tipis. Tapi bedanya. Oke. Apa gak sama? Oke kita lihat apakah ability dari Grand Ninja akan digunakan? Pastinya. Oke buang satu energi. Draw dua. Satu. Dua. Itu dia. Set up QRAM pertama. Ini dia. QRAM nya sudah muncul. Ini yang ditakutkan ya. Apakah. Kayaknya dua-duanya saling takut sama QRAM nya masing-masing. Go dulu. Bener-bener dua-duanya sabar banget. Main safe. Iya. Sangat sabar. Oke giliran Dennis. Langsung bola quick membuang tali penyelamat. Mencari. Pokemon basic. Kita cari. Apa yang akan dicari. Mungkinkah QRAM kedua atau Palkia kedua. Atau Lumineon. Atau Lumineon bener. Atau Lumineon untuk. Ambil supporter. Lumineon. Lumineon ya. Bener. Kira-kira support apa yang akan diambilnya. Meloni. Atau Irida. Kalau dikondisi. Atau Money ya. Masih juga oke kali ya. Kayak gini. Irida. Irida atau Meloni bagus. Irida ternyata ya. Iya. Karena bisa buat ambil. Palkia. Fistar. Atau QRAM VMAX. Atau QRAM VMAX ya. Dan bisa ambil kartu untuk mundurin Grandinja ya. Betul. Betul. Karena bisa ambil item kan. Oke. Pilihan jatuh ke QRAM VMAX. Jadi mungkin dia tahu kalau kunci kementangannya itu di QRAM VMAX nya ya. Karena ini gak bisa cicil-cicil kayaknya. Waduh. Bunuh aja. Makan tiga. Makan tiga. Makan tiga. Makan tiga. Ecek price. Ecek price dari Fairphone. Udah tiga energi dasar. Udah siap start portal. Tapi mereka kayak happy banget ya ketawa-ketawa lo mainnya lo. Kedua pemain ini. Bebannya sedikit berkurang. Iya. Oke. Jadi Denny sebenern-benern mikir nih. Gak boleh salah. Mengambil apa ya. Satu lagi item. Item apa yang akan diambil. Jangan pass VIP aja. Waduh. Tapi siapa tahu dia punya strategi lain lagi ya. Again, pro player itu beda kadang. Ininya ya. Thinking-nya jauh. Iya. Kita ngira ngapain ngambil pass VIP. Ternyata pass VIP bisa bawa kemenangan di termi sekian. Tidak ada yang tahu. Ini aku ambil buat deck cleaning supaya nanti gak ke-down lagi. Itu. Mungkin ya. Gak tahu sih. Kadang memang mikir yang pro player itu jauh ke depan banget gitu. Balon. Ambil balon. Pasti buat attach ke Greninja. Atau ke orang guru. Biasanya Greninja tuh suka dapet jatah satu energi dari V-star powernya Palkia buat mundur. Oh, oh. Iya, iya. Hati-hati, hati-hati. Jangan kecup. Jangan kecampur. Jangan kecampur. Ah. Itu. 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 Itu ke tangan. Betul. Oke. Ember dua energi. Satu. Dua. Ambil check deck lagi. Check deck lagi. Sisa apa aja yang masih ada di deck. Energi masih ada berapa. Pokemon masih ada apa aja. Supporter crucial masih ada atau enggak. Penting sekali buat deck check ini. Oke. Maka langsung berubah. Berubah. Langsung berubah. Origin Palkia belum ya? Belum. EBD dulu. EBD. Sulap. Satu. Dua. Tiga. Ayo dong. Sulap dong. Selap banget nih. Selap-selapnya. Orang guru fit. Si Qrem ini. Iya. Menarik banget. Dunia salju perak. Dunia salju perak. Wow. Air. Wih. Iya loh. Kok air ya? Kok air ya? Kok dari tadi pada main dapat air terus loh? Oh. Balonnya benar ke Green Ninja. Balon ke Green Ninja. Attach manual ke Qrem. Green Ninja mundur. Green Ninja mundur. Hmm. Apakah akan di kill? Orang gurunya? Orang gurunya? Apakah akan knock out orang guru dari Verco? Kita akan melihat di sini. Sudah punya rencana lain. Iya. Oh ability Green Ninja dulu. Ability Green Ninja dulu. Satu. Dua. Langsung knock out ya? Untuk knock out. Ambil satu price. Yang diambil adalah kartu itu. Kartu itu. Karena meskipun cuma ngambil satu kartu poin. Tapi di sini Denny berhasil knock out salah satu engine terpenting untuk de Qrem ya. Betul. Yaitu orang guru. Karena tanpa itu ability Qrem jadi tidak pasti dapat energi. Iya. Jadi gaca-gaca. Jadi gaca-gaca. Orang guru ini dengan kebijakannya lah. Sangat bijak deh. Iya. Yang bisa bikin sulap-sulapnya Qrem itu jadi ini ya. Jadi guaranteed. Oke Qrem di depan ya. Qrem di depan. Kita lihat. Buang ability dulu pakai Green Ninja. Satu. Dua. Apa yang akan melo nih. Attach ke Qrem harusnya. Oke. Lihat price. Oke ada tiga. Ada tiga energi. Jadi sudah bisa dipastikan bisa melakukan ability Vistar. Iya. Star portal. Star portal. Terus apakah Qremnya bisa berubah atau enggak nih. Dan Palkianya juga bisa berubah. Dan Palkianya juga ya. Karena butuh empat energi buat one shot Qrem B-Max ya. Dan kalau dua-duanya bisa berubah itu. Benar-benar jadi. Mimpi buruk buat Dennis sih harusnya sih. Iya langsung di ini loh. One shot. Tiga prize. Oke. Masih ini Pak. Masih ditimbang-timbang. Ditimbang-timbang. Karena kalau sampai ada salah aja dikit. It can cost you the game. Iya. Tali dulu. Berarti Palkianya di Qremnya enggak berusaha di knockout sekarang ya. Mungkin. Mungkin ya. Belum pakai supporter soalnya. Belum pakai supporter soalnya. Belum pakai supporter soalnya. Belum pakai supporter soalnya. Yang penting enjit gue masih selamat gitu. Betul. Palkia ada. Orang guru ada. Gede ninja ada. Qrem ada. Itu yang penting. Kartu-kartu kunci untuk combo piecesnya. Stachment manualnya ke Palkia ya. Iya. Dan. Go. Oh fast turn. Strategis toling-stalling. Verko mainnya bener-bener sabar sih game ini. Iya. Dia enggak mau buru-buru. Dia tadi enggak mau buru-buru-buru-buru ubahin si Qrem V-nya. Karena takut bisa di one shot sama Qrem V-Mac punya Dennis yang udah siap banget buat nyerang. Betul sekali. Meloni. Pasti dia considering mau pasang ke Lumineon ya supaya bisa mundur ya. Atau pasang ke Palkia aja. Atau kita pasang ke Qrem supaya Qremnya makin strong. Bisa one shot Qrem V-Macs nanti kalau udah muncul ya. Ternyata ke orang guru. Wow. Gak boleh. Gak boleh. Meloni juga gak Pokemon V. Atau Pokemon V. Oh ternyata ke Palkia. Satu. Dua. Tiga. Ternyata ke Palkia. Disini ada stadium runtuh juga dari Verko. Jadi cukup menghambat Dennis buat taruh satu Pokemon basic lagi ya. Iya dan Dennis menggunakan embernya. Ember ketiga kayaknya ya. Untuk mengambil dua energi dasar air lagi. Setiap turn loh bisa ngambil air. Setiap turn bisa ngambil air. Oke. Shuffle, shuffle. Sabar banget sih dua-duanya. Betul, betul, betul. Time sudah menunjukkan sembilan menit. Wah ini halet gamenya. Lumayan ya. Halet. Karena Dennis pasti mau membawa ini ke game tiga ya. Dia gak boleh gegabah. Gak mau ada salah main. Dan Verko juga sangat hati-hati disini. Betul, betul. Karena sekali lagi walaupun mereka satu tim. Tapi hadiahnya tetap buat individual. Iya yang baiknya itu ya. Bayinya cuma buat satu orang. Tropinya juga cuma buat satu orang. Jadi dua-duanya sama-sama main serius gitu. Betul. Dan Dennis menggunakan lagi kombo kebijakan monyet. Taruh energi air ke atas top deck. Dunia salju perak. Dan energi airnya dikenakan ke lumineon ya. Dari dunia salju perak. Lumineonnya udah bisa mundur deh. Ya lumineonnya bisa mundur. Oke, apakah akan mundur? Bikin-bikin dulu nih. Apakah akan mundur? Langsung mundur. Oh, salah. Yang dibuang salah, Pak. Salah, salah. Kenapa yang dibuang? Salah, weh. Salah, weh. It's not. Iya. Dia lupa ya. Iya. Dia lupa. Apakah energi tadi bisa nyerang menurut dia? Oke. Rada grog ini. Final, namanya juga final kan. Nah ini nih, ini rada bahaya juga buat. Jadi kalau pun Deniz berhasil kill Grand Ninja-nya. Artinya memberikan kesempatan sekali lagi buat Verko bisa kill Kurem-nya. Betul. Iya. Tapi sih Deniz juga dengan sabar udah makan dua engine loh. Iya, dengan sabar udah makan dua engine, bener. Orang guru hilang, Grand Ninja bercahaya hilang. Rada susah buat Verko karena kehilangan engine draw dan kombo-kombo mantap buat Kurem-nya. Iya, betul sekali. Dan Deniz dengan kartu pegangan sebanyak itu, dia harusnya udah bisa set up Palkia Vistar. Seandainya Kurem ini knockout gitu. Oh, langsung berubah ya. Kurem milik Verko dan dia play lapangan latihan. Apakah akan di attach? Oke, energi membersih. Dan menggunakan kail, mengembalikan orang guru Grand Ninja. Dan apakah mau mengembalikan energi? Harusnya enggak ya. Karena dia mau Vistar. Iya, Vistar power. Yang penting itu dulu tuh. Yang penting itu dulu. Karena gini, kalau misalkan Kurem V-Max Deniz berhasil di knockout, Deniz udah gak punya heater gede lagi. Betul sekali. Dia udah harus tinggal ngandelin Palkia V-nya dan di Marni. Marni, ya sebiar. Iya, Marni. Penggunaan Marni-nya tuh tepat banget gitu. Jadi, ditunggu, bener-bener ditunggu. Iya. Sampai, kira-kira bisa menguntungkan banget buat Serko. Maksimal penggunaan Marni. Dia bisa knockout Kurem V-Max. Terus, ya hand-nya didisap gitu. Semua strategi yang udah disiapin Deniz. Seandainya Kurem V-Max-nya knockout, langsung di ini. Orang guru. Wah. Dapet ya orang gurunya ya. Orang gurunya dapet. Apakah akan langsung start portal? Oh, ability dulu. Ability dulu. Orang guru. Ini dia sulap-sulap yang kita semua suka ya. Dunia salju perak. Butuh satu energi lagi. Tadi tuh energi di crash-nya Verko udah, gak ada tiga. Misalnya udah kurang dari tiga. Apakah? Oh, tapi belum berubah juga Falkianya. Iya, bener banget. Falkianya belum berubah. Oke. Iya, attach. Attach sabuk. Menambahkan damage 30. Lepat man V. Man V-Max atau V-Star. Masih kurang sedikit ya? Kurang sedikit. Baru 300 nih gebukannya. Wah. Dipaksakan, dipaksakan. 300. Oke. Nah, ini. Ini memberikan angin segar buat Dennis. Karena Q-RM V-Max-nya tidak di knockout. Dan ini punya, ya akhirnya Dennis punya kesempatan buat knockout justru. Betul. Dan kita juga tahu kalau di deck Dennis ada satu supporternya yang gak SR itu ya? Iya, iya. Ada supporter yang gak SR itu. Supporter tidak SR itu. Iya. Yang akan membuat Verko kaget pasti. Kita lihat. Iya. Karena kan mereka satu tim pasti latihannya bareng dong. Oh iya. Oh iya. Sudah tahu, sudah tahu, sudah tahu. Sudah tahu, sudah tahu. Tapi mungkin sih dia akan milih untuk nyerang dulu aja kali ya. Ini ada trouble sebentar. Kenapa? Wah, lagi ada sedikit. Oke, ternyata tadi hasil. Langsung menyerang ya. Langsung. QRM V-Max milik Dennis langsung take knockout, men-knockout. QRM V-Max milik Verko dan Verko promote Origin Palkia V-nya yang masih belum berubah. Tapi sekarang Verko udah menyelamatkan dua engine-nya lagi nih. Udah ada orang guru sama Green Ninja lagi. Tapi cukup berat di sini karena Verko sama sekali belum mengambil prize. Sedangkan Dennis udah tinggal satu prize lagi, satu poin lagi. Betul sekali. Bisa orang guru, bisa Green Ninja. Apakah akan terjadi epic comeback? Dennis udah pakai V-Star Power ya? Udah pakai V-Star Power. Makanya tadi di depannya udah langsung bisa kill satu, QRM V-Max. Oke, Verko menggunakan bola Lutla membuang Ceril dan juga pas VIP pertarungan untuk mencari Origin Palkia V-Star. Di sini masalahnya Palkianya, Dennis juga udah siap nih. Udah siap menyerang juga. Stadium Runtuh. Pokemon apa yang akan dibuang ke Trash? Ability orang guru. Lumineo dong. Oh itu kan hampir ketukar, hampir ketukar. Kartunya ketukar benar, kejadian. Nah Marni. Marni. Marni menjadi solusi banget ya mau? Iya, betul sekali. Karena Verko gak mau hand-nya Dennis banyak sehingga berpotensi mempunyai boss order. Iya, betul sekali. Perintah boss ini kalau di late game memang sangat-sangat krusial sih. Sangat krusial. Oke, di sini nyawa QLM tinggal 30, tinggal dicolek sama Palkia. Apakah akan langsung melakukan serangan Palkianya? Masih berpikir tidak boleh salah langkah karena nyawanya tinggal satu Verko. Iya. Dan kalau dia menang ini udah langsung juara ya? Dan langsung juara. Betul sekali. Menjadi juara baru di regional 2022. Sabar banget ya mainnya. Sabar banget, sabar banget mainnya. Attach ke Greninja. Bukan melakukan V-star. Langsung kill aja. Kill dulu. Ambil tiga prize. Greninja maju ya karena ada balon. Draw for turn dari Dennis. Ah, betul sekali. Di sini Dennis sudah siap ininya sih, Origin Palkia-nya. Cuma memang dia gak bisa mengisi cadangan sampai penuh karena adanya stadium runtuh ya. Betul. Sehingga damage-nya gak maksimal. Di sini Verko juga emang udah jaga-jaga. Dia cuma nyiapin tiga pokoknya cadangan doang gitu. Iya. EBT Greninja udah digunakan oleh Dennis. Buang satu energi air, ngambil dua kartu. Sabuk, dipasangin. Sabuk, betul. Ke Palkia dan Iridah. Iridah apakah yang akan diambil? Tali. Oh. Tali langsung game. Tali langsung game. Iya ya. Karena Pokemon apapun yang dimajukan Verko bisa di knockout oleh Origin Palkia V-star. Betul sekali. Wah, kita akan melaju ke game yang ketiga. Game yang ketiga. Sangit kali. Kita langsung lihat ke meja. Dua bener-bener wadah. Siapa nih yang lead nih? Yang play first nih. Verko play first. Jangan ber, Verko. Karena tadi kan Verko kalah. Iya. Bola Ultra. Bola Ultra. Akan buang apa? Dennis lead dengan Greninja bercahaya. Dan Verko dengan Q-RAM-nya. Membuang Q-RAM V-max. Verko akan buka deck. Dan menyadari. Oh no. Easy price-nya. Easy price-nya. Akan mulai menyadari easy price-nya apa. Iya. Oke, ngecekin dulu nih Pokemon-Pokemonnya ada apa. Ah, itu mulai geleng-geleng. Sudah geleng-geleng dia. Geleng-geleng yang dulu cukup terkenal geleng-geleng ya. Iya. Geleng-geleng. Oke. Greninja bercahaya yang menjadi pilihan Verko. Greninja bercahaya. Ini ada tiga Pokemon. Empat Pokemon kunci. Iya. Di kartu poinnya Verko ya. Wah. Bahaya banget. Ini gak kalah. Gak kalah Wadaw juga sih tapi. Wadaw juga. Wadaw juga sama. Sama-sama Wadaw ini. Oh, cek. Ini dua-dua kartu poinnya begitu ya. Oke. Satu. Dua. Dan dapet. Langsung lega dia. Pas VIP pertarungan untuk Verko. Pas VIP pertarungan. Harusnya dia akan ambil... Palkia dan orang guru. Atau Palkia-Palkia? Palkia dan orang guru. Ya pokoknya empat ini harus ada ya. Empat ini harus ada. Empat ini harus ada. Dan karena emang gak ada satu bener-bener bisa merusak tempo permainan. Betul banget. Oke. Ya gue udah selesai nge-searchnya. Boleh di-cut decknya. Dan lagi pembersih ke Q-RAM. Orang guru. Dia menjaga satu kartu ya. Iya. Betul. In case kalau Sandaya di Marni. Di Marni atau... Kartu itu balik juga. Wah. Berakhir dengan tiga Pokemon-nya di belakang. Oke. Trend Dennis. Dennis akan... Bola Ultra lah itu. Iya. Bola Ultra. Bola Ultra. Buang tali sama stadium tentu ya itu ya? Iya. Yes. Dan dia mulai deck check dulu. Decknya ada yang kebalik-balik beberapa ya. Sekarang dilapihin. Sekarang dilapihin. Dia cek Pokemon-Pokemon-nya. Cek item-itemnya. Jangan sampai ada yang salah. Kalau emang hitung energi. Oke. Baiknya kebalik ya. Oke oke. Oke udah aman. Udah aman. Cari dulu nih Pokemon-nya. Apa nih? Baru lihat. Kereninja udah ada. Kereninja udah ada. Kurem udah ada. Tinggalnya hati nih. Next-nya apa? Oranggu dulu dulu kah? Kurem dulu kah? Palkia dulu kah? Mungkin akan ke heater dulu sih atau kalau tadi gak sempat lihat hand-nya sih kalau misalnya hand-nya tak ada mati mungkin akan ngambil ke arah orang buru. Iya. Atau lumineon ya? Atau lumineon ya? Atau lumineon bener. Lumineon juga bisa. Karena lumineon seperti yang kita ngomong tadi. Oh kurem ternyata ya. Berarti hand-nya masih ada jalan. Masih ada jalan. Iya. Masih ada jalan. Masih ada di hand-nya. Kalau lumineon bisa jadi irida, irida bisa jadi pas pertarungan. Betul. Betul, betul. Jadi kalau ngambil. Tapi tadi di hand-nya kayaknya ada profesor. Iya ada jawaban ya. Ada jawaban harusnya. Ini bakal seru juga kalau seandainya Dennis nanti dari ability green ninja dapat pas VIP juga. Betul. Betul banget. Mengunjukkan gestur lega juga seperti faircore tadi. Iya. Lega. Oh langsung ternyata ya? Langsung profesor aja. Itu. Itu dia. Satu lagi. Tujuh. Pas VIP pertarungan. Ayo faircore yang bereaksi ya. Faircore yang bereaksi kayaknya. Seru banget match-nya. Hah dia dapet juga. Iya. Kan deck kita sama. Palkia. Ambil Palkia dan? Orang guru. Orang guru. Untuk melengkapan. Wah udah sama board sendiri ya. Sama. Board-nya sama. Board-nya sama. Ini dia. Cuma memang disini karena Verko go first. Di giliran berikutnya dia udah bisa evolusi-evolusiin Pokemon-nya. Iya dan punya kesempatan buat ambil dua prize duluan. Betul sekali. Jadi Denise juga kayaknya harus hati-hati ya. Mungkin dia harus extra set up. Just in case salah satu Pokemon kuncinya di knockout oleh Verko. Betul. Ability Grain Ninja. Satu. Dua. Q-RAM kedua. Q-RAM kedua. Nah set up yang bagus nih berarti. Iya. Dan attachment-nya ke Q-RAM ya. Iya. Oke. Orang guru. Orang guru kebijakan monyet. Sama-sama menjaga kartunya ya. Seandainya di Marni. Sama-sama menjaga kartunya ya. Pas dulu. Oke pas. Verko ngecek flash. Satu, dua, dua. Dua saja. Draw. Draw for turn. Ability dari Grain Ninja. Buang satu energi. Ambil dua kartu. Next-nya apa nih? Next-nya apa yang akan lokan oleh Verko? Idealnya sih dia udah langsung mulai set up ya. Mulai evolusi-evolusiin Pokemon. Mulai mainin-mainin Pokemon ya. Dan take knockout. Kayak kita lihat di game dua tadi. Sangat penting untuk knockout engine-engine ini ya. Betul. Kita akan segera melihat. Strategi apa nih yang akan dipakai Verko untuk di game kali ini? Dia benar-benar harus ini banget nih. Harus ekstra sabar banget main. Gak boleh buru-buru. Dipikirin setiap step-nya. Kayak kalau pakai kartu ini efeknya apa? Gimana? Habis ini gimana? Habis ini gimana? Harus benar-benar. Karena ini grand final. Dan game terakhir juga, game ketiga. Jadi benar-benar penentuan. Gak match point nih. Kembali ke best of one balik lagi. Udah game ketiga mah. Udah gak ada nyawa lagi. Bedanya cuma kita udah tau deh kelawannya kayak gimana. Betul. Oke dipikirkan. Dipikir, dipikir. Apakah akan lo kan update V-Star dari Palkia? Tali dulu. Tali dulu. Nah ini menarik nih. Deniz akan mengorbankan apa nih? Iya. Tidak-idak. Apakah mengorbankan orang guru sebagai engine tapi satu price? Atau Q-RAM satu? Atau satu Q-RAM? Ternyata? Apakah satu Q-RAM? Satu Q-RAM ternyata yang ditemukan. Iya. Itu pentingnya tadi setup dua ya. Betul. Dan Illida. Mengambil satu Pokemon tip air dan satu Aitok. Q-RAM V-Max dan Ember. Apakah benar Q-RAM V-Max dan Ember? Pastinya begitu ya. Atau Q-RAM V-Max dan Ember yang akan diambil oleh Verko. Palkia. Oh, terhadap Palkia. Dan itemnya? Itemnya Ember. Belum, belum. Belum mengambil item. Oke. Apa nih? Bebernya gak boleh salah banget ya. Cukup bingung, cukup bingung. Pertimbangannya apakah ambil Ember atau? Ember langsung digunakan. Ember langsung digunakan. Ambil dua energi air. Oke. Ada tiga ya. Waduh. Ada tiga tadi di-thrush ya. Ada tiga di-thrush ya. Jadi udah bisa melakukan V-Star Ability. Star Portal. Star Portal untuk attach langsung tiga energi air. Denja sudah, Ember sudah. Orang guru. Set. Oke. Dunia salju peraknya nih. Mana nih dunia salju perak? Belum ada dunia salju peraknya. Kita lihat. Melakukan perhitungan sekali lagi. Mengkalkulasi-kalkulasi. Karena sekali lagi nih. Benar-benar jangan sampai salah langkah. Betul sekali. Dan langsung V-Star Power Start Portal dari Origin Palkia V-Star. Attach dua ke Origin Palkia V-Star dan satu ke Origin Palkia V yang ada di cadangan. Dan manual attachment ke Q-RAM. Benar-benar semua disiapin ya. Dan take the knockout. Dari Q-RAM V. Milik Dennis. Dua kartu poin pertama untuk Verko. Dua kartu poin pertama untuk Verko dan itu yang diambil benar-benar yang dibutuhkan sekarang. Betul sekali. Dan Verko disini play-nya justru di ini ya. Di Palkia. Jadi dia mau kayaknya price trade-nya itu 2-2-2 gitu. Betul. Jadi. Tapi nggak tiga-tiga. Oke Origin Palkia V-Star Milik Dennis juga sudah jadi. Dan apakah kita akan melihat kartu itu yang berpikir ya apakah mau dimainkan atau enggak. Balik lagi. Balik lagi. Penuh pertimbangan saya lagi. Energi dulu. Kayaknya mau Gray Ninja dulu ya. Kayaknya mau Gray Ninja dulu. Pemulihan Energi. Mengambil dua Energi. Terus Gray Ninja. Ability. Membuang Energi Dasar Air. Mengambil dua kartu di atas deck. Oke. Mungkin ini agak lebih lega habis nge-draw ya. Dapat Q-RAM V-Max-nya bisa berubah. Bola Quick membuang Energi Air lagi. Artinya udah masih tetap dua ya. Energi di Thresh-nya masih tetap dua. Dua. Masih tetap dua ya. Ya di sini Dennis harus sudah sadar kalau semua MBRI sepenuhnya ada di price. Iya betul sekali. Tiga ada di price MBRI sepenuh. Kita lihat move apa yang akan dilakukan. Bola Quick apa yang akan diambil. Orang Guru kedua. Trash. Mulai logis seperti ya Dennis ya. Dua Energi Dasar Air. Irida. Irida. Ini yang agak membingungkan. Biasanya Irida sudah hampir bisa dipastikan item yang diambil itu ember. Iya. Tapi sekarang embernya kita tahu ada tiga dan satu tadi sudah digelakkan ya. Kita lihat apa yang akan diambil. Lumineon. Lumineon. Dan. Trash-nya akan menjadi langkah yang besar kalau Dennis berhasil knockout origin Palkia Vistar ya. Yes. Bener banget. Butuh tiga Energi cukup. Tiga Energi. Tiga Energi plus Sabuk. Tiga Energi plus Sabuk. Karena 270 kalau tiga Energi. Ten short. Kurang sepuluh. Sabuknya bisa diambil Irida sih. Oke diambil ya. Tinggal sekarang dua Energi-nya bisa sih pakai Start Portal tapi apakah mau gitu. Cuma attach dua. Karena kalau udah mirror match melawan Q-RAM juga itu udah mainnya hitung-hitungan Energi nih. Dan gak cuman Energi yang di deck tapi Energi yang di trash juga sih. Betul. Oke ternyata attach Sabuk. Tadi diambil dari Irida. Karena kalau Dennis juga Start Portal disini. Attach dua Energi dan buang tiga. Botnya udah gak ada Energi. Tapi kayaknya. Akan dipaksakan. Dipaksakan. He will commit for death ya. Iya. Untuk menyamakan kedudukan poin. Betul. Langsung Max Frost membuang tiga Energi. 300 damage ke Origin Palkia V-Star langsung knockout. Terko memajukan Q-RAM-nya. Disini dia sudah mempertimbangkan. Oke. The only thing I need to do adalah mengevolusikan. Kenapa? Oh no. Kata poinnya. Oh. Oh. Spesifik sekali ya. Spesifik sekali. Spesifik sekali. Oke. Kita kembali ke meja. Kita lihat langkah apa yang dilakukan Verko. Karena kalau dia disini bisa evolusiin Q-RAM-nya JQ-RAM V-Max. Dan masang 4 Energi. Itu knockout loh. Q-RAM V-Max-nya Dennis. Betul. Cara untuk bisa dapetin 4 Energi ke Q-RAM V-Max-nya Verko adalah attach satu dan gunakan abil itu orang guru satu ya. Betul. Dan semua belum digunakan loh. Dan semua belum digunakan. Ini dia selapulit. Dunia salju perak. 1, 2, 3. Itu dia. Tinggal 1 attach energi lagi. Ember. Ini kan yang kamu cari. Ini kan yang kamu cari. Waduh. Verko langsung nih betonnya seember. Itu dia. Penting sekali Ember ya. Penting banget. Oke. Tapi walaupun udah ada di kondisi yang bisa dibilang menguntungkan. Verko mainnya masih hati-hati tetap dia. Iya benar sekali. Dia tetap gak mau buru-buru. Walaupun dia tahu oke gue bisa kill Q-RAM-nya habis ini. Tapi gak usah buru-buru dulu. Santai dulu. Gue bisa try kartu yang ada di tangan. Iya. Setup dulu. Setup dulu. Just in case. Betul-betul. Karena dia masih harus melakukan 1 kill lagi. Untuk bisa menangkan pertandingan pada hari ini. Dan disiapin dong energinya 1 lagi. Gue cukup buang 4. Oke. Optima ya. Buang 5 ambil 3 price. Oke. Dan Origin Palkia V-Star tanpa V-Star power Star Portal. Kira-kira gimana ya? Kyle normalnya juga nyangkut loh buat balikin energy. Merinding, merinding loh. Lihat price-nya Dennis merinding. Buang 5 ambil 1 lagi. Ini dia. Gue kemain udah Star Portal. Cerco udah siap energi di Palkia V-Star-nya 1 ya. Oke lapangan latihan dulu. Ambil 1. Green Ninja kah? Apakah Green Ninja akan digunakan? Meloning. Meloning. Oke ini ya jawaban untuk Palkia V-Star-nya ya. Ambil 3 kartu. Tapi masih gak cukup sih buat knockout QLM V-Max sih ya. Masih gak cukup buat knockout itu. Tapi memang thread di Verco sekarang adalah Origin Palkia V-Star-nya sih. Tapi sayangnya karena udah menggunakan Meloni, Denny sudah gak bisa perintah bos untuk narik Origin Palkia V-Star-nya lagi. Betul. Jadi mau gak mau sekarang ya harus baretin yang di depan. Betul. Bola Ultra. Buang Pastri IP sama Marni ya itu ya? Ya. Mencari. Apa nih? Apa nih yang dicari? Bola Ultra. Bola Ultra. Ya harusnya udah deck dinding aja sih ya. Oh Palkia lagi. Set up. Another Palkia. Ya apakah Palkia akan ditaruh di bench. Oke attach energy manual. Dan sepertinya, oh hand check dulu ya ada berapa ya. Ya. Diperkuat. Supaya selangan Palkia lebih pas minimal. Pasimal. Belum ada sabuk juga ya di Palkia-nya ya. Belum. Orang guru satu. Itu dia. Itu langsung dapet. Kadang ngomong tuh mesti hati-hati ya. Betul, betul, betul. Oke langsung nyerang 250. Oke disini. Perku harusnya set up Palkia juga kali ya. Iya. Karena cukup far buat Q-RAM-nya. Lumineon. Lumineon. Boss order. Perintah Boss. Perintah Boss. Dan lapangan latihan mengambil satu energi. Oke. Apakah bisa mundur? Bossnya ketakangan dulu mungkin. Oke. Iya. Bola ku ikat flash. Apakah bisa. Nah ini kalau. Apakah Verko bisa mundur? Iya. Masih bisa gede ninja. Masih bisa orang guru. Tapi dia tinning dulu ya. Secure dulu nih. Yang penting bossnya udah di tangan dulu nih. Karena ini gini kalau misalkan Q-RAM-nya ini gak bisa mundur. Dennis harus cari. Karni. Dua. Iya betul. Karena dia tau di hand-nya Verko udah ada. Boss order. Betul sekali. Oke Q-RAM-nya berubah. Ability Gray Ninja masih bisa. Belum bisa mendapatkan. Buat penukar ya. Oke tinning deck lagi. Bola quick. Ambil yang bisa diambil. Sekali ngecek dulu nih. Ada gak nih barang-barang buat mundur nih. Oke. Oh ada katanya ya. Kyle dulu. Karena udah V-Star power jadinya energi udah penting balik atik ya. Udah gak bisa ngecas dari Trash lagi. Oke balikin energi aja. Verko gak ada balikin Pokemon. Oke. Orang guru. Itu. Max Frost. Eh bukan. Dunia Salju Perak. Oke. Attach ke Q-RAM. Attach ke Palkia. Perintah Boss. Balon. Itu dia. Itu dia. Mundur. Mundur. Majuin Origin Palkia V-Star. Tarik sesuatu dan knockout. Selamat kepada Verko yang berhasil menjadi juara Indonesia Regional League. Kali ini dengan dek Palkia Q-RAM-nya. Palkia Q-RAM-nya menjadi juara di... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.